Buka kegiatan high level meeting bersama TPID dan TP2DD seprovinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris minta tim pengendalian inflasi daerah mengantisipasi kenaikan harga barang yang sering terjadi jelang bulan Ramadan dan seterusnya. Gubernur Jambi Al-Haris membuka kegiatan high level meeting bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD seprovinsi Jambi dengan tema optimalisasi digitalisasi dan kerjasama antar daerah menuju ketahanan pangan dan stabilisasi harga bertempat di gedung Mahligai Bang 9 Jambi selasa 14 Maret 2023. High level meeting ini merupakan agenda rutin tahunan yang merupakan wadah untuk membangun komitmen bersama sehingga diharapkan dapat menjadi momentum sinergitas antara TPID provinsi dan kabupaten kota dalam pengendalian inflasi secara terpadu serta mendorong percepatan implementasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris menyampaikan inflasi di Jambi cukup mengkhawatirkan tetapi dengan keseriusan kerja tim TPID, maka ini bisa dikendalikan dengan baik. Terkait operasi pasar, Al-Haris menyampaikan itu tidak terburu-buru dilakukan dan bisa menjadi langkah terakhir untuk mengendalikan harga. Dan langkah awal yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata niaga arus pasokan barangnya. Oleh karena itu, tim TPID kabupaten kota diharapkan harus jeli dan peka terhadap isu-isu kenaikan harga yang terjadi di lapangan. Selain itu juga Al-Haris meminta tim pengendalian inflasi daerah melakukan antisipasi dini agar tidak terjadinya kenaikan harga yang melonjak ketika sebelum, bahkan setelah bulan Ramadan nantinya. Kita dari awal sudah antisipasi, cek semua arus barang masuk, pasokan barang masuk, jadangannya di mana, lalu perkiraannya yang panen di mana, nah sehingga tim sudah ada antisipasi dini pada seluruh jajarannya. Nah sehingga kalau suatu waktu misalnya pihak spekulan menaikkan harga, ada langkah-langkah yang cepat dari tim TPID, itu kita harapkan. Sehingga pada akhirnya nanti, di bulan-bulan Ramadan dan berikutnya, nah ini sudah tim, sudah bekerja, sudah ada alur yang jelas, dan pola-pola penanganan yang semakin baik ke depan kita harapkan.